Intro Film garapan Abdul Razak Mohaiden ini berkisah tentang dua sekawan yang mengalami kejadian as ketika perjalanan mudi ke kampung halaman Di hari menjelang lebaran, Zain dan Hisham melakukan perjalanan malam untuk menjemput beberapa penumpang Nah, salah satu penumpang adalah jasad tanpa nyawa Situasi mulai mencekam saat mereka masuk ke kampung batu berapit yang sedang dilanda teror hantu pocong Kejadian as apa yang menipa dua pemuda malang itu? Berikut ceritanya Intro Kejadian bermula di jam 3 pagi, tepatnya tanggal 29 Ramadan Hisham masuk ke kamar jenazah untuk memeriksa tubuh yang baru datang Saat berjalan memunggungi jenazah baru, tangan jasad itu mencuat keluar dari selimut Hisham terperanjat dan menengok ke belakang Ternyata Zaid menyebabkan selimut penutup mayat sambil tertawa terbaha-baha melihat Hisham berteriak ketakutan Zaid menegaskan semua hantu dikurung di bulan Ramadan dan tidak berkeliaran seperti di bulan-bulan lainnya Tak berselang lama, Pak Hyrule masuk ke dalam kamar mayat dan menugaskan mereka berdua untuk segera mengantar mayat ke tujuan Melihat dua anak buahnya sedang asik bergurau, Hyrule menasihati jika masa lalu datang dari tempat yang jauh sementara kematian adalah sangat dekat Halima, sekretaris Pak Hyrule meminta Hisham untuk mengeluarkan mayat dari loker karena harus segera dikirim ke kota Gumba Hyrule memperingatkan agar mereka cepat bergerak dan menemuinya setelah mengantar jenazah itu Di hari yang semakin terang-benerang, Hisham dan Zaid baru sampai di rumah duka sambil menunggu proses pemakaman Zaid terkesan dengan prestasi Hisham yang selalu berhasil dalam mendekati wanita Sebagai pemuda jones yang menambahkan halimah, Zaid meminta tips jitu dari Hisham sang penakluk hati wanita Hisham langsung memberikan ketiga jarinya dan mengutarakan tips jitu pemikat kaum hawa Pertama, Zaid harus tahu apa makanan kesukaan cewek incaran Kedua, Zaid harus bisa menghibur seorang wanita agar lelucon receh tapi menarik Dan yang terakhir adalah paling penting yaitu mengambilkan waktu luang bersama sang pacar Acara tanpa hampir usai dimana Hisham dan Zaid ikut upacara bela sungkawa serta bersalaman dengan keluarga mendiang Di waktu yang sama, rumah sakit MSU masih kedatangan banyak pasien baru dimana dokter Yoh sibuk melakukan screening kesehatan awal Ternyata dokter kecil itu adalah adik kandung suster cantik di rumah sakit yang bernama Mira Suster itu langsung menyeret adiknya sembari meminta maaf pada pasiennya Adik Mira sudah menderita gangguan mental sejak lahir hingga tingkahnya tak karuan Sore harinya di 29 Ramadan jam 5 sore kurang 1 menit, Zaid dan Hisham baru kembali ke kantor untuk menemui Pak Hairul Ternyata bos besar rumah sakit itu memberikan uang THR untuk menyambut hari raya Idul Fitri Hisham dan Zaid sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Hairul Saat amplop itu dibuka ternyata hanya berisi 1 ringgit yang setara dengan 3.400 rupiah Melihat kekecewaan di rot wajah dua anak buah, Pak Hairul memberikan kebijaksanaannya Dimana Hisham dan Zaid diperbolehkan mengambil cuti lebaran Mereka berdua tampak sangat bahagia sampai melompat ke girangan Pak Hairul menegaskan cuti lebaran bisa diperoleh dengan satu syarat Jika tidak ada jenazah baru yang masuk ke rumah sakit MCU sampai pukul 9 malam nanti Maka mereka berdua boleh cuti di hari pertama lebaran Namun, jika ada jenazah baru yang masuk sebelum jam 9 malam Maka Hisham dan Zaid harus menjalani shift malam untuk mengantar jenazah ketujuan Sebelum mengakhiri pertemuan dua anak buahnya Pak Hairul kembali memberi nasihat agar mereka selalu jujur serta ikhlas dalam membantu gas Apalagi bulan Ramadan menyimpan fadilat yang sangat besar Hisham dan Zaid berkata bahwa mereka akan melakukan sholat hajat agar tidak ada mayat yang datang Esok harinya, tepat di hari ke-30 Ramadan, Hisham berkunjung ke rumah Mira Dengan membawakan makanan untuk berbuka puasa Anehnya, Zaid sudah berada di sana sebelum Hisham datang dan membawakan makanan yang sama Hisham langsung menyesal sudah berbagi tips pada Zaid Bukan kau cakap tadi kau mau membuka dengan orang lain kah? Mira membuka kulkas yang berisi adik kandungnya sendiri Hisham dan Zaid membawa Yoh keluar agar Mira bisa mempersiapkan buka puasa dengan tenang Di waktu yang sama, Hairul memberikan uang THR untuk Halimah, sekretaris tercinta Ia meninggalkan catatan untuk Hisham dan Zaid karena Hairul berencana membawa Halimah pergi belanja di malam menjelang lebaran Di hari yang semakin petang, Azan Mahrib berkumadang pertanda bulan puasa telah usai Hisham dan Zaid berbuka bersama dengan Mira juga adiknya Yoh Hairul menelpon Zaid dan berkata jika jatah cuti untuk mereka dibatalkan Ternyata ada jenazah yang baru saja datang dan harus diantar ke kota Ipoh Zaid merengek untuk bisa cuti karena sudah merencanakan untuk pulang ke kampung halaman Nas, Hairul tetap memaksa dua anak buahnya untuk bekerja Mengingat jarak Kuala Lumpur dan kota Ipoh tidak terlalu jauh Ia berkata setelah Zaid dan Hisham selesai mengantar jenazah Mereka berdua bisa langsung pulang ke kampung tanpa perlu kembali ke kantor lagi Zaid terpaksa mengambil pekerjaan itu dan bersiap untuk pergi ke kantor mengambil jenazah Melihat dua tiket perjalanan pulang ke kampung halaman di sungai Petani Sabah, Malaysia Zaid isang mengantonginya Ternyata tiket itu adalah milik Mira dan Yoh yang sudah berencana pulang kampung di hari pertama lebaran nanti Bersama Hisham, Zaid pamit untur diri dari rumah suster Mira Di waktu yang sama, para pemuda kampung berapit menghabiskan waktu berbuka bersama Mereka membicarakan agenda lebaran masing-masing bersama keluarga tercinta Seperti biasa, warga kampung batu berapit membeli sapi dari uang sumbangan sukarela Untuk dimasak bersama di hari raya Idul Fitri Pemuda kampung itu sengaja berjaga di pos ronda sambil menantikan pagi tiba Karena pos ronda terletak tak jauh dari kuburan Mereka mulai menyadari ada yang aneh di tempat pemakaman desa Kepulan asap putih tebal keluar dari salah satu makam hingga membuat tiga pemuda ketakutan Mereka berlari kencang, meninggalkan sapi yang terikat di pohon samping pos ronda Tepat jam 8 malam, warga melantunkan takbil pertama hari raya Idul Fitri telah tiba Saat Hisham dan Zaid hendak pergi bekerja, Mira berteriak dari dalam rumah menyadari tiket mudiknya dicuri orang Zaid langsung menawarkan bantuan dan meminta Mira untuk ikut bersamanya mengantar jenazah Ia pun berjanji akan membawa Mira ke sungai petani sebelum sholat id dimulai esok hari Hisham heran mendengar rencana Zaid yang dekat membawa Mira ke Ipoh bersama seorang jenazah Sementara itu di kampung Batu Berapit, kepala kampung Tok Said mendapat laporan dari tiga pemuda terkait fenomena asap yang keluar dari makam warga Ketika pemuda yang bernama Majid, Syahmi dan Leman itu sampai kehabisan nafas saat menjelaskan kejadian perkara Mendengar kata asap, Tok Ketua Kampung menyerah ada pemuda yang merokok atau menghisap feb di kuburan Setelah kubomoh, Pak Mid merasa terpanggil untuk menunjukkan bakat terpendamnya Ia meyakinkan Tok Said jika kejadian itu sudah diprediksi dan akan segera ditangani oleh ia sendiri Saat mereka membicarakan perihalan itu, Ashif anak Kak Leha kerasukan setan Pak Mid meminta agar Ashif dibawa ke rumah sakit agar lebih mudah dalam menjalani ritual pengobatan Selang 20 menit kemudian, Hisham dan Zaid berganti mobil jenazah untuk menjemput Mira lagi di rumahnya Raut wajah Mira berubah sangat ketakutan ketika melihat mobil jenazah itu Apalagi ada mayat terbaring di bangku belakang, Mira sampai menitikan air mata Zaid masih membujuk Mira untuk tetap tenang dan naik mobil bersamanya meski ada mayat di dalamnya Hisham membujuk Mira dan berkata, jika mayat tak akan bisa berbuat apapun karena sudah tak bisa berkira Yoh yang tak tahu apa-apa langsung lari masuk ke dalam mobil bagian belakang Sementara itu, Mira, Hisham dan Zaid duduk di bangku depan agar tidak berhadapan langsung dengan si mayat Sebelum berangkat, Hisham memimpin doa dengan bacaan al-fatikah untuk arwah sang jenazah Selesai berdoa, mereka siap untuk memulai perjalanan Yoh justru asik bermain di belakang dan tak henti merekam dengan ponsel barunya Di sepanjang perjalanan yang melalakan, Yoh sempat ketiduran di atas jenazah dan digeser oleh Mira Sementara itu, di batu berapit, Asif belum berhasil disembuhkan dari gejala kerasukan setan Asif masih berbicara dengan bahasa siam hingga membuat kealeha kebingungan Pak Mit menjelaskan jika Asif sempat bertemu dengan hantu siam tanpa izin Asif melesat keluar dari rumah sang bomoh dan lari masuk ke dalam hutan Bersama sang dukun, mereka mengejar Asif dengan membawa dedaunan dan merapalkan mantra Setelah mencari kian kemari, Asif ditemukan tak sadarkan diri di dekat kandang kambing Di waktu yang sama, Yoh merengek ingin kencing hingga mobil jenazah terpaksa berhenti di tengah jalan Yoh lari masuk ke dalam hutan dan meminta kakaknya untuk menunggu di pinggir jalan Saat air seni mengalir dari sumbernya, hantu penunggu batu berapit tak kuasa menahan ambisinya untuk menampakkan diri Ia menegur Yoh yang asik kencing di depan tempat tinggalnya itu Hantu berwujud nenek berambut putih itu pun berkata jika manusia tidak boleh kencing sembarangan di rumah makhluk lain Apalagi, batu berapit sudah terkenal dengan wilayah bangsa jin Yoh langsung meminta maaf pada hantu nenek peyot Hantu itu menengok ke arah mobil jenazah dan menitipkan salam untuk arwah jasad itu Sebelum pergi, Yoh memotret dirinya sendiri yang berdiri tepat di depan hantu nenek Ia lari menghampiri kakaknya dan menceritakan semua hal yang baru saja terjadi Meski ketakutan, Hisham meminta semua orang untuk masuk ke dalam mobil agar segera sampai di rumah duka dan menurunkan jasad itu Mira sangat ketakutan hingga tak bisa melangkahkan kaki Hisham pura-pura membaca matra yang ternyata dihafal dari lirik lagu Indonesia Sambil menyanyi, mereka masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas pergi Di kampung batu berapit, Makyah sibuk mengganti tiret di rumahnya yang tinggi Ia meminta bantuan Siti, putri sematawayang, namun gadis itu masih menyiapkan baju lebaran Makyah terpaksa naik ke tangga sendirian dan Makyah yang ketakutan bersembunyi di dalam tirai panjang hingga Siti Heran melihat tingkah ibunya Sambil merengek, Makyah berkata jika ia barusan melihat pocong melompat di belakangnya Lampu rumah itu bergedip hampir mati, membuat suasana malam takbir kian mencekam Di tempat lain, Yoh menggemakan takbir sambil menabuh kain jenazah seperti sedang menabuh gendang Hisham dan Syait sangat emosi melihat tingkah Yoh yang super aktif Hisham berusaha menasihati anak itu agar berhenti mengetuk keranda Mira langsung berteriak minta turun dan pergi keluar dari mobil jenazah Ternyata ia tak terima dengan kata-kata Hisham yang menyebut Yoh sebagai anak dungu Sejak kecil, Mira baru susah payah merawat adiknya sendirian bahkan tak pernah membentak anak istimewa itu Dengan air mata yang membasai pipi, Mira berkata jika Yoh bukan adik kandungnya Mira menemukan anak malang itu menangis di samping dua jasad kedua orang tuanya yang meninggal dibawa ke rumah sakit MSU Mira sangat khawatir dengan nasib anak spesial itu dan rela merawatnya seperti adik kandung sendiri Mira memberingatkan Hisham dan Syait untuk lebih hati-hati dalam bersikap Khususnya saat dihadapan dengan anak berkebutuhan khusus Mira mengancam akan melanjutkan perjalanan tanpa bantuan Hisham dan Syait jika dua manusia itu tak menggunakan hati nurani Hisham dan Zaid meminta maaf pada Mira sampai bersimpuh di hadapannya Mereka berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama Mereka juga berjanji jika mulai saat itu Yoh sudah dianggap seperti adik ipar sendiri Mira meminta mereka berdua untuk minta maaf pada Yoh Hisham dan Zaid lari masuk ke dalam mobil namun anak itu tak ada di sana Di waktu yang sama Tok Said pulang ke rumah melihat anak istrinya bersembunyi di dalam tirai Mereka langsung berkata ada permen bungkus di dalam rumah Tok Said mengira permen bungkus itu makanan betulan Siti terpaksa berteriak ada pocong dan membuat Tok Said ikut ketakutan Mendengar ada panci di dapur yang jatuh menghantam lantai Mereka nekat memeriksa Sesampainya di dapur mereka menemukan ayah mati tergantung di daun pintu Darah berjajaran di sepanjang jalan di mana Pak Mid tiba-tiba muncul dari halaman samping rumah Pak Mid berkata jika ayam dan darah merupakan pertanda bahwa hantu pocong sudah merajalela Tok Said meminta tangganya Ijah untuk menemani Kia dan Siti di rumahnya Tok Said hendak pergi bersama Pak Mid untuk menyelidiki yang sebenarnya terjadi Pak Mid mengajak Tok Said untuk berjalan ke depan rumah sembari berkata jika hantu itu sangat dekat dengan mereka Mira masih sibuk mencari keberadaan Yoh yang tiba-tiba menghilang dari mobil jenazah Tak disangka Yoh tidur di atap mobil sambil mengorok sendirian Said menurunkan anak spesial itu dan berjanji akan membelikan nasi lemak esok hari Hisham terus meminta maaf dan berjanji akan memberi uang lembaran 10 ringgit setelah gajian nanti Setelah mereka berpelukan mereka kembali melanjutkan perjalanan panjang Baru beberapa menit melaju mobil jenazah itu tiba-tiba mogok di tengah hutan Hisham membuka mesin mobil yang ternyata berasap kepanasan Ternyata air radiator mobil itu kosong Hisham meminta Zaid untuk mengambil botol kosong dan bergegas untuk mencari air Zaid menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu untuk merayu Mira Hisham berjalan ke dalam hutan dan menemukan kubangan air Ia langsung mengisi air botol itu meski airnya tampak keruh dan kotor Setelah menuang satu botol air ke dalam radiator ternyata airnya masih kurang Hisham meminta Zaid untuk gantian mengambil air di dalam hutan Zaid berlari ke tengah hutan hingga menemukan kubangan dan duduk sambil mengisi ke dalam botol Bayangan pocong tampak jelas dari pantulan permukaan air di mana Zaid langsung menoleh ke belakang Anehnya sosok pocong itu menghilang entah kemana Zaid bersiap untuk pergi namun tiba-tiba Hisham sibuk merayu Mira namun Zaid berlari ke arah mereka sambil berteriak ketakutan Zaid meminta semua orang untuk bergegas masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan Mereka tak menyadari jika pintu belakang mobil terbuka hingga keranda berisi mayat itu jatuh ke jalan raya Mereka turun dari mobil untuk memeriksa keranda tapi anehnya mayat di dalam keranda menghilang entah kemana Hisham dan Zaid berpencar untuk mencari mayat sementara Mira duduk menemani adiknya Mereka belum berhasil menemukan mayat itu sementara waktu terus berlalu Hisham, Yaid, dan Mira terpaksa meninggalkan Yoh sendirian di dalam mobil untuk mencari bantuan di kampung terdekat Yaitu kampung Batu Berapit Semua pintu mobil dikunci rapat dan menyisakan lubang kecil di jendela Sementara di Kuala Lumpur, Hairul asik menemani Halimah belanja baju lebaran Tepat pada pukul 12 malam, Ramadan berlalu dan memasuki tanggal 1 syawal Mira, Hisham, dan Zaid masuk ke kampung Batu Berapit hingga berjalan melewati perkebunan warga yang melintang luas Hairul menelpon Zaid untuk menanyakan keberadaan anak buahnya itu Ternyata keluarga jenazah sudah menunggu sementara Hisham dan Zaid belum sampai juga Zaid menjelaskan jika mobil mogok di tengah jalan karena kehabisan air radiator Ia mendesak agar jasad itu segera diantar ke tujuan Zaid menutup telepon itu dan melanjutkan perjalanan di dalam hutan Kak Leha sudah kembali bergabung ke Pali Desa untuk merayakan Idul Fitri bersama warga Tok Said ikut duduk bersama Pak Mid dan warga lain yang sibuk membicarakan kejadian gaib di kampung Batu Berapit Tak berselang lama, Mira, Hisham, dan Zaid sampai di Pali Desa untuk meminta bantuan Zaid sang pengantar jenazah menjelaskan dalam perjalanannya ke Ipoh mobil mereka mogok hingga jenazah hilang entah kemana Di waktu yang sama, sosok jenazah sudah kembali ke tepi keranda di mana Yoh Iseng menyelinap keluar mobil Anak itu berjalan menghampiri keranda di mana jenazah yang sudah dikavani bersih dibiarkan terkapar di tengah jalan Pamit kembali menunjukkan kebuluhannya bersiasat dengan bangsa gaib Tak berselang lama, Kojek berlari ketakutan menghampiri Tosait mengabarkan ada kejadian aneh di kuburan Sebagai tukang jagal sapi, Kojek merasa tergagu dengan sosok putih yang muncul di atas makam Tak hanya itu, dua teman Kojek yang ikut menyembeli sapi pun melihat penampakan pocong yang berkeliaran kian kemari Melihat ada jasat terdampar di tengah jalan, Yoh membaca dua dan membangunkan sang jenazah Karena jasat itu tak bergerak, Yoh tidur di sampingnya sembari terus merekam untuk dijadikan konten vlog daily Mudik bersama Yoh Majid gantian cerita, saat yang melewati rumah Pamit di tengah malam yang lalu Majid melihat dukun itu sibuk membuat boneka teluh Sekelebat bayangan putih mengejutkan Majid yang asik mengintip Tiba-tiba Pria itu lari ketakutan seiring sosok pocong mencuat dari balik jendela Majid yakin jika selama ini gangguan mistis yang menimpa kampung batu berapit disebabkan oleh Pak Mid sendiri Dukun itu mempraktekan ilmu pemujaan setan dan mengirim hantu masuk desa Apalagi Pak Mid selalu berkata jika akan ada hantu di mana-mana Tok Syed meminta semua warga untuk tetap tenang dan jangan menuduh sembarangan Syed merangik minta ampun warga untuk mencari keberadaan jenazah yang terlempar dari keranda Mereka bisa kena pecat jika tidak segera mengantarkan ketujuan Tok Syed menegaskan jika slogan kampung batu berapit adalah kebersamaan membawa berkah Ia meminta semua warga untuk mencari keberadaan jenazah yang dimaksud agar Hisham dan Syed bisa segera melanjutkan perjalanan mereka Sesampanya di gerbang masuk kampung, Pira terkejut melihat Yoh yang keluar dari mobil Yoh asik memiriksa rekaman di ponselnya dan menunjukkan si jenazah yang dicari warga Anehnya tak ada satu orang pun yang bisa melihat keberadaan jenazah di dekat keranda Yoh menegaskan jika jenazah itu ada di samping keranda namun keranda itu tampak kosong tak ada mayat di sekitarnya Yoh ikut bingung mengapa jenazah itu menghilang dari tempat semula Warga yang kebingungan membantu merapikan keranda sembari memikirkan cara untuk menemukan jasad orang hilang Setelah keranda dimasukkan ke dalam mobil jenazah mereka kini berpencar untuk mempercepat proses pencarian Tepat jam 2 dini hari Nisa melihat Asif melintas di depan rumah warga Kaleha mengikuti kepergian anak itu yang melangkah menuju ke rumah Dukun Pak Amit Warga mulai curiga dengan Asif yang selalu ingin pergi ke rumah Pak Dukun seperti terkena guna-guna Kaleha menyampaikan Asif bersama Nisa, Salmah dan Kamariah Asif langsung menuju ke rumah Pak Amit dan berkata jika ia melihat pocong di balik jendela Benar saja sosok pocong muncul dengan kaki pincang meminta bantuan sang Dukun untuk menyembuhkan kakinya Pak Amit membawa pocong itu ke dalam rumah setelah ditabrak mobil saat bekerja menakuti pengendara jalan raya Melihat semua hal itu, Kaleha meminta Salmah dan Kamariah untuk melapor kejadian itu pada Duk Said Sementara Leha harus membawa Asif pulang sebelum anak itu masuk ke rumah Pak Amit Di waktu yang sama warga kampung berbodong-bodong mencari keberadaan jenazah hingga masuk ke dalam hutan Kamariah berlari menghampiri Duk Said dan menghentikan warga yang berjalan beriringan Mereka bertiga mengungkapkan penampakan pocong di rumah Pak Amit yang masuk ke rumah sang Dukun Majid sudah curiga jika pocong itu memang benar peliharaan Pak Amit Tok Said memerintahkan warga untuk memanggil warga dari kampung sebelah dan bersama-sama menggerbek rumah Dukun Pak Amit Pukul 4 lebih 44 menit di pagi hari, warga sudah berkumpul di rumah Dukun untuk mencari bukti terkait keberadaan pocong di sana Karena Pak Amit tak kunjung keluar, Tok Said meminta warga untuk membakar rumah Dukun itu Sambil membaca basmala, mereka melempar obor apik di dalam rumah kayu Mbah Dukun Api yang melahap kayu menyebar kian cepat hingga rumah itu ludes terbakar Pak Amit dan pocong peliharannya lari kalang kabut keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri Ternyata pocong yang selamain menghentui warga di bulan Ramadan bukan pocong betulan, melainkan anak buah Dukun Pria itu ditugaskan untuk menyamar jadi pocong agar selalu mencuri emas dan benda berharga lain dari warga yang ketakutan Setelah pakaian dilucuti dan barang curian berhasil dirampas, pria itu dipaksa untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Ternyata pria pocong itu sempat pergi ke hutan dan melihat mobil jenazah yang sudah kosong Malam itu ia bekerja menakuti pengendara jalan raya hingga membuat mobil jenazah Zaid berhenti mendadak Nasnya kaki pocong gadungan itu terlindas mobil dan luka parah sampai bengkak Sambil istirahat, ia tidur di sisi keranda di mana Yoh sibuk merekam dan memotret dirinya Melihat kerumuran warga, pocong gadungan itu langsung lari agar bisa segera kembali ke rumah Mbak Dukun Pagi harinya sebelum melakukan sholat Idul Fitri, Pak Amit dan pocong gadungan itu digelandang ke balai untuk dihakimi warga Tubuh mereka dekat di tiang yang sama sembari menunggu polisi datang ke kampungnya Jam 7 lebih 15 menit, polisi langsung membawa dua tersangka untuk dijebloskan ke penjara setelah membuat huru hara Polisi meminta semua warga yang kecurian untuk ikut melapor ke polsek terdekat Hisham masih belum bisa tenang karena jenazah di keranda belum ditemukan juga Karena hari semakin siang, Tok Said meminta mereka untuk ikut menjalankan sholat Id berjamaah terlebih dahulu Ia berjanji akan melanjutkan pencarian setelah sholat Id nanti Dua jam setelah itu, tepat pukul 9 pagi, Pak Hairul bekerja sendirian di kamar mayat dan membawa jenazah ke loker pendingin Saat hendak memasukkan jasad itu, loker pendingin masih terisi dengan jasad sebelumnya Ternyata, Hisham dan Zaid belum mengambil jenazah di loker pendingin karena terburu-buru hendak menjebut Mira Pak Hairul meninggalkan mayat anak kecil di depan loker untuk menghubungi Hisham dan Zaid Ia baru menyadari jika tatatan untuk Hisham dan Zaid sama sekali tidak dibaca Di waktu yang sama, Zaid, Hisham dan Mira tak bisa berbuat apa-apa lagi tanpa menemukan jenazahnya Pak Hairul menelpon Zaid dan berkata jika jenazah masih ketinggalan di rumah sakit Ia meminta Zaid untuk segera kembali ke kantor dan mengantar jenazah itu ke tempat duka Zaid menarik bahagia karena jenazah itu tidak hilang melainkan masih tertinggal di dalam loker pendingin Sebagai driver, Hisham berkata jika ia bertugas mengambil kunci dari kantor dan menyalakan mobil lalu menyetir Merasa kasihan dengan nasi Mira, Zaid akhirnya mengaku jika ia sengaja menyembunyikan tiket ke sungai petani agar Mira pulang bersamanya Alih-alih marah dengan Zaid, Mira justru minta dinikahi olehnya Pak Hairul bingung saat kembali ke kamar jenazah karena semua mayat menghilang dari ranjang Semua kru menyanyikan lagu Hari Raya Idul Fitri dan film pun berakhir Kisah jenazah dalam film ini diadaptasi dari film pendek berjudul Mayat Dimana Kamu Karya Amiruddin Azizi Beberapa unsur komedi yang disajikan terasa klise dan gagal menggelitik peruk penonton untuk tertawa Kisah Zaid dan Hisham yang sedang dalam perjalanan ke Ipoh untuk mengantar jenazah Beralih menjadi kompetisi merebut hati Mira Untungnya, alur cerita masyarakat desa yang diganggu hantu pocong memberi sedikit hiburan Bagian paling mengejutkan yaitu adegan warga yang membakar rumah mbak Dukun dilakukan nyata tanpa bantuan CGI Sebuah upaya berani untuk mempraktikan efek khusus secara fisik dibanding menggunakan bantuan komputer Untuk menyambut Hari Raya yang fitri dengan penuh semangat menuju kesucian hati Bang Subi beserta tim memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan Terima kasih dan sampai jumpa